Pelanggan kaya saya yang mengaku dulunya bekerja sebagai tukang becak itu ya, pada waktu itu transportasi memang tidak seperti sekarang ya, masih dirominasi dengan becak ya. Dia bekerja di satu kawasan industri di mana bos-bos di sana itu sering memanfaatkan jasanya untuk ya untuk berpergian ya, untuk makan siang, untuk ke rumah temannya dan lain-lain menggunakan jasa becaknya dia. Dari situ dia berkumpul dengan banyak bos-bos ya dan dia tahu apa yang dibicarakan bos-bos tersebut ya, bisnisnya apa, bagaimana menjalankan bisnisnya. Nah dia juga sering disuruh fotokopi ya, ini fotokopi ini, dokumen ini, dokumen ini dan kadang-kadang katanya nggak dibayar ya, tapi dia dengan senang hati ya, pada waktu dia menunggu disuruh fotokopi itu dia lihat dokumen-dokumen itu dia baca ya, perjanjian-perjanjian apa, bisnis-bisnis apa. Nah dari situ dengan pergaulannya dia dan pengetahuannya dia tentang dokumen-dokumen bisnis itu, dia tahu ya tentang bisnis itu dan akhirnya dia coba membantu bisnisnya ya, setelah itu dia juga memulai bisnisnya sendiri sampai akhirnya katanya dia bisa menjadi kaya ya. Nah jadi sekarang ini pada waktu itu ya dia bisa membeli mobil mewah ya, nah itu perjalanan hidupnya ya dari orang yang memang dari from zero to hero ya. Jadi nggak ada alasan ya orang ngomong orang miskin nggak bisa jadi kaya bisa asal ada kemauan, punya mimpi dan tidak malas.